Hahaha Aku lebih sesel Apada harus menyapa kancit Hahaha Hahaha Kisah 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 Bagi ku perempuan adalah Penolong Bagi ku perempuan adalah Warna Kisah Buat aku cantik itu dari dalam. Aku merasa paling keren saat ada di sebelah Novia. Karena kalau misalnya aku gak keren, Novia pasti akan komentar. Dan dia akan memberikan solusi. Mungkin gini aja biar lebih keren gitu. Jadi aku merasa paling keren kalau aku ada di sebelah Novia. Aku merasa keren kalau misalnya lagi bekerja terus kayak ngerjain hal-hal yang emang aku suka gitu. Aku merasa insecure saat belum mandi. Karena aku mudah berkeringat dan kalau berkeringat gak mandi ya itu jawabannya. Jadi aku merasa insecure kalau aku belum mandi. Aku merasa insecure kalau diliatin. Oh iya? Kamu insecure terus dong kalau kulitnya? Ya enggak sih. Pernah gak merasa salah kostum? Oh waktu itu pernah. Jadi Novia lagi ngajakin kondangan dan jazz yang aku pakai itu. Pada saat mau aku pakai, aku gak pakai dari rumah. Jadi dibawa di mobil begitu sampai dipakai dan ternyata jazznya kegedean. Jadi aku ngajak Novia untuk cepat pulang. Sampai akhirnya dia miss photoshoot bareng sama temen-temen di kantornya. Karena aku ngajak pulang terus karena jazz aku kegedean alias salah kostum. Aku merasa saltu. Apa ya? Gak pernah kayaknya. Gak pernah kayaknya. Wow. Wow. Oke apa sih? Yang penting kan pede. Ya kan? Aku sosok fashion inspirasi saat ini Kendall Jenner. Cantik, effortless, terus juga kayaknya pembawaannya kayak pede gitu. Sosok yang menjadi key blood fashion aku adalah Cristiano Ronaldo. Karena dia sangat pede. Apa yang dia pakai jadi keren. Bahkan pada saat dia mengeluarkan pakaian dalam atas namanya sendiri. Itu adalah level pede yang paling tinggi. Jadi Cristiano Ronaldo. Me time buat aku adalah weekend. Nonton series dan variety show yang aku suka. Dan sambil makan yang aku suka. Me time buat aku adalah sesuatu yang bisa di spend. Yang buat aku enjoy. Termasuk bekerja. Kalo misalnya me time buat aku bekerja ya. Bisa kan? Aneh ya. Aneh. Aneh. Tapi Mita bisa kerja. Mengerjakan pekerjaan yang gak selesai di waktu kerja. Atau ya nonton juga sama istri. Atau misalnya lebih nonton penontonan sendiri. Makan tanpa dibatasi. Sosok ibu buat aku adalah wanita yang paling kuat. Dan wanita pertama kali yang aku cintai. Karena seperti ada yang bilang kan. Soorga aja ada di telapak kaki ibu. Jadi betapa berharganya. Betapa kuatnya. Dan betapa pentingnya sosok ibu buat aku. Buat kita sih. Ya. Buat aku sosok ibu adalah internal bonding. Jadi whatever happen. Semuanya tuh connected gitu. Apakah aku percaya Zodiac? 50-50. 40% 40% as in bukan ramalan Zodiac. Tapi lebih ke tipikal karakter by Zodiac. Itu aku percaya. Misalnya bukan percaya. Ada lah beberapa bisa dari situ ya. Tapi kalau ramalannya enggak sih. Ya apakah saya percaya Zodiac? 50-50. 50-50 dalam arti 50% percaya bahwa karakter orang sedikit banyak bisa direferensikan dari Zodiac. Tapi enggak percaya ramalannya. 50% nya tergantung masing-masing gitu. Kadang sebagai Taurus misalnya. Taurus orangnya keras kepala. Aku pernah jadi orang yang keras kepala banget. Tapi seiring berjalan waktu sadar bahwa keras kepala itu. Kalau terlalu gimana banget enggak bagus. Jadi ya akhirnya enggak terlalu keras kepala. Jadi ya tetap masih bisa berubah. So 50-50. By the way Zodiac aku adalah Taurus. The best Zodiac ever. Ya oke? 3, 2, 1. Aku enggak bisa selfie daripada harus punya pakan cip. Ya iya iya. Hai sahabat Vimela. Thank you udah nonton Fame Facts dari Calvin dan Novia. See you on another episode.